Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengaku telah mengundang Presiden China Xi Jinping untuk datang ke negaranya. Zelensky mengaku telah menyampaikan undangan kepada Xi beberapa waktu lalu. Namun undangan secara eksplisit baru disampaikannya beberapa hari usai Xi Jinping mengunjungi Rusia. Zelensky mengaku tak berkomunikasi dengan Xi Jinping setelah Rusia melakukan invasinya ke Ukraina. Kementerian Luar Negeri China sendiri belum dapat mengkonfirmasi apakah Xi menerima undangan Zelensky tersebut. Sedangkan jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Maunik, sebatas menyatakan bahwa China menjaga komunikasi dengan semua pihak yang terlibat termasuk Ukraina. Di sisi lain, jurubicara Kremlin Dmitry Peskov tidak menanggapi undangan Zelensky kepada Xi Jinping tersebut. Sebelumnya, Xi Jinping diketahui mengunjungi Rusia dalam rangka memperdalam persahabatan tanpa batas di antara keduanya, serta membahas tentang perang di Ukraina. Secara ekonomi dan politik, China memang lebih dekat dengan Rusia sejak berdekade-dekade lalu. Namun, netralitas Xi Jinping ini dipandang Barat justru sebagai pelindung diplomatis untuk Putin. Terima kasih telah menonton!